PASAR KUE SUBUH Jadi jualannya dari malam sampai subuh, tiap hari selalu ramai pembeli. Meski yang dijual cuma kue, tapi perputaran uang di sini mencapai miliaran rupiah loh setiap harinya. Wow! Ini buktinya, kita ikutin aja yuk kesibukan Udahabil dan Farhan yang udah menata lapak dagangannya sejak malam hari. Di saat yang lain bergegas pulang sekitar jam 7 malam, Udahabil dan keponakannya ini justru baru berangkat untuk menjemput rejeki. Dengan mengendarai sepeda motor, Udahabil menembus gelapnya malam dari kediamannya di Ciledug, Tangerang menuju ke Pasar Senen, Jakarta Pusat. Seperti kebanyakan penjual kue lain di Pasar Senen, Udahabil juga sudah memiliki banyak pelanggan. Pembelinya sendiri berganti berdatangan tanpa henti membeli aneka roti yang digelar di lapaknya. Ada yang membeli satuan untuk dikonsumsi sendiri, tapi banyak pula yang membeli untuk dijual lagi. Yap, sebagai sentra kue dan jajanan pasar terbesar di ibu kota, banyak pembeli yang memborong untuk dijual lagi di tempat lain. Kalau di sini kebanyakan pertain besar, masalahnya di sini pusat terbesar di Indonesia, kue subuh. Sama, sama-sama banyak. Ada yang buat dijual lagi, ada yang buat acara, ada yang buat acara hajatan atau catering. Ngambilnya di sini kebanyakan. Meski dipasok dari orang lain, roti-roti ini dijamin masih fresh. Rasanya beraneka ragam, ada puluhan rasa dari yang manis sampai yang asin lengkap tersedia. Harganya pun murah meriah, berkisar dari 2.000 rupiah hingga 10.000. Tak ada kue basah yang dijual oleh lelaki asal Payakumbu, Sumbatra, Barat ini. Udah habis sengaja hanya berjualan roti, karena melihat penjual roti di sini masih terbilang sedikit, bila dibandingkan dengan penjual kue basah yang sudah sangat banyak. Tapi pria yang sudah berjualan di Pasar Senen sejak 2017 ini juga membuat kue basah di rumahnya. Kue basah yang namanya look up ini dibuat oleh istri Udah Habil. Dalam sehari, Uni Uul bisa membuat hingga 150 kue look up. Satu paknya sendiri berisi 4 kue. Ada yang berbentuk stroberi, mangga, cabai hingga terong. Dengan dibantu seorang karyawan, Uni Uul membuat kue berbahan dasar kacang hijau ini dari pagi hingga sore. Seluruh prosesnya dibuat dengan tangan alias handmade. Biar mengkilat, kue look upnya dicelupin ke dalam cairan agar-agar yang baru matang. Karena penggemarnya banyak sih, penggemarnya. Dari sore itu udah pada nanyain kue-kue jadul. Iya benar, jarang yang bikinnya. Yang bikinnya itu pun datangnya jam 2. Jadi kalau sore itu udah banyak yang nanyain kue cabai gitu. Pokoknya terinspirasi buat bikin sendiri. Namanya juga usaha rumahan, produksinya masih kelas UMKM. Tapi peminatnya jangan ditanya. Apalagi yang jual kue lakap ini, belum begitu banyak di sini. Gak heran berkat dari jualan roti dan kue di Senin, udah habil dan istri udah bisa beli rumah di daerah Bekasi yang akan ditempati mulai tahun depan. Kok bisa ya? Emang omzetnya berapa? Coba kita pake hitung-hitungan aja deh warga. Kalau satu pak kue lakap ini dijualnya 10.000 rupiah, dikalikan 150, hasilnya 1,5 juta rupiah per hari. Terus kalau rotinya dalam sehari paling sedikit bisa laku 800 buah, dikalikan yang harganya termurah aja deh 2.500 sama dengan 2 juta. Jadi totalnya bisa meraup 3,5 juta rupiah per hari. Berarti dalam sebulan bisa dapet 105 juta rupiah nih warga. Wah, ini nih yang namanya usaha keliatannya gak seberapa tapi hasilnya luar biasa. Tapi yang namanya usaha gak selamanya mulus kayak jalan tol. Jalan tol aja masih bisa macet. Begitu pula dengan berjualan. Udah habil pernah beberapa kali ditipu pembeli borongan yang membuatnya rugi hingga belasan juta rupiah. Pernah waktu itu ngambil, katanya ngambil setiap hari, 3 hari pembayarannya lancar, habis itu ngambil berikutnya gak dibayar lagi. Belum lagi soal waktu jualan yang dari malam hingga subuh membuat udah habil harus selalu begadang setiap harinya. Udah habil memang berjualan dari Senin hingga Minggu alias tidak mengenal libur. Kalau kondisi lagi gak fit, bisa-bisa badan tumbang diserang kelelahan. Jadi jangan liat enaknya aja ya. Dibalik kesuksesan, pasti ada kerja ekstra keras dan pengorbanan yang menyertainya. Tak terkecuali, para pejuang subuh seperti Udah Habil ini. Warga harus tahu ya. Halo warga, untuk kita semuanya yang saat ini sedang merasakan kondisi yang amat sangat berat, tapi terpaksa harus jadi tulang punggung keluarga dan terus harus berjuang bahkan dari sejak subuh sampai subuh lagi. Nah, satu hal yang harus kita ingat di dalam pikiran dan hati kita bahwa ketika kita berjuang, itu bukan berjuang untuk diri kita sendiri saja. Melainkan kita pun berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, ada doa dari orang-orang yang kita cintai yang mendorong kita, memberikan kita tenaga dan semangat, bahkan membuka peluang-peluang kesuksesan di dalam keseharian kita ketika kita berjuang sejak awal hari hingga sore hari, bahkan sehingga malam. Artinya apa? Setiap kali kita kehilangan semangat, setiap kali kita kehilangan energi, merasa hidup seakan-akan garis finishnya nggak jelas, ya kemudian kita merasa bahwa kayaknya hidupnya segini-gini saja. Ingat wajah orang-orang yang mendoakan kita, kenapa? Karena merekalah alasan utama mengapa kita harus berjuang, pergi-pagi, pulang malam, untuk kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Semoga bermanfaat untuk warga semuanya. Terima kasih telah menonton!